Rahasia Hiolo Kemala Jilid 26 Ada apa Jiko Hoa Inliong tersenyum, ia tidak menjawab pertanyaan tersebut, sebaliknya sambil memberi hormat kepada Bwe Suyok katanya, sampai waktunya aku pasti akan datang memenuhi janji, silahkan Bwe Kau Chu berlalu lebih dulu Secara tiba-tiba ia merubah panggilannya dari nona jadi kau Chu, perubahan tersebut segera disambut Bwe Suyok dengan perasaan yang bergetar keras, ia merasa seolah-olah kehilangan sesuatu hingga semangatnya secara terbang tinggalkan raga Untunglah perasaan semacam itu hanya berlangsung sebentar, pikiran yang bercabang dengan cepat dapat disatukan kembali Baik, akan kutunggu kedatanganmu katanya kemudian Dia lantas putar badan dan berpaling ke arah Choa Wiwi Engkau adalah adiknya Choa Chuan Gi Siapakah namamu tegurnya? Sudah dua kali mereka saling berjumpa, tapi kedua kalinya Choa Wiwi berdandan sebagai pria dengan nama Samaran Chuan Wi Meski potongannya waktu itu perempuan bukan perempuan, laki bukan laki Ketika bertemu kembali untuk ketiga kalinya, ia segera mengenalinya kembali dalam pandangan pertama Kendati begitu, ia tidak mengetahui nama Choa Wiwi yang sebenarnya, dia hanya tahu namanya menggunakan huruf Wi Sebab begitulah Hoa In Leong memanggil dirinya Choa Wiwi tidak senang dengan sikapnya yang sombong, maka sahutnya pula dengan suara yang ketus Aku bernama Choa Wiwi, ingat baik-baik namaku itu BWS Uyok Tidak banyak bicara lagi dia pulantas berlalu dari situ Tampaklah hujung gunanya yang berwarna putih salju berkibar terhembus angin Sekilas pandangan seakan-akan lambat padahal cepatnya bukan kepalang Sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik puing-puing bangunan Sepeninggalnya gadis itu, Choa Wiwi baru mengomel Jiko, kenapa kau bicarakan orang itu pergi dari sini Hoa In Leong tertawa, apalagi gadis itu tampak lebih cantik dan mempesona hati dalam sikap cemberutnya ini Ia semakin terlena oleh kecantikan si nona yang jarang dijumpainya itu Sambil membelai rambutnya yang hitam putus Berkatalah anak muda itu dengan lembut BWS Uyok bukan anak kemarin sore Dia mempunyai perhitungan yang matang dalam setiap tindak tanduknya Memang kau anggap dia berani kerkunjung kemari Ah ah ah, omong kosong, kecuali dia Kita kan tak melihat sesosok bayangan manusia pun bantah si nona Siapa tahu baru saja dia menyelesaikan kata-katanya Mendadak terdengar suara pekihkan yang amat nyaring menggema di udara Menyusul kemudian suara pekihkan lain berkumandang saling bersahutan Suara itu ada yang nyaring ada pula yang rendah dan berat Tapi yang pasti semua pekihkan tersebut disertai pencaran tenaga dalam yang sempurna Jelas suara-suara itu berusal dari sekawanan jago silat yang amat tangguh Bagaimana Goda Hoa In Leong tertawa Merah padam wajah Coa Wiwi karena jengah Tidak aneh, sahutnya tak mau kalah Aku rasa Kiu Im Kau Chu juga hanya begitu-begitu saja Sekalipun semua anak buahnya di bawah Serta aku juga tidak takut Paling-paling kuhajar mereka semua sampai kocar-kacir Jangan tak kebur Ketahuilah, semua jago yang tergabung dalam perkumpulan Kiu Im Kau memiliki kepandayan silat yang amat tangguh Wee Suyok sendiri merupakan seorang musuh yang koson Apabila mereka sampai maju bersama Bagi kita soal mengundur memang bukan persoalan Tapi kalau ingin cari keuntungan dari pertarungan itu Wah, sulit Sulit Benar-benar amat sulit Makanya, adikku tak boleh memandang enteng pihak mereka Padahal alasan yang dikemukannya itu hanya merupakan alasan nomor dua Yang terpenting baginya adalah lantaran penyakit sayangnya terhadap gadis si Bewe itu Ia tahu sebagai seorang kaucu dari suatu perkumpulan besar Apalagi dengan wataknya yang congkap dan tinggi hati Seandainya Bewe Suyok sampai cedera atau dikalahkan oleh Coa Wiwi 90% dalam jengkelnya gadis itu pasti akan bunuh diri Bila gadis itu sampai dekat mengambil keputusan pendek Berarti juga berita tentang Kang Lam Jigi akan hilang dengan begitu saja Karena itu ia merasa lebih baik kalau peristiwa yang tak diinginkan itu jauh sebelumnya decegah lebih dulu Sudah tentu rahasia hatinya ini tak sampai dikatakan kepada Coa Wiwi Sebab bagaimanapun juga hati perempuan memang paling sukar diduga dalamnya Meski begitu, Coa Wiwi bukan orang bodoh Dengan perasaan halusnya sebagai seorang gadis Secara lapat-lapat ia merasakan sesuatu Biji matanya lantas berputar Jiko katanya kemudian Sejak tadi kau main metu dan saling mengeling dengan Wee Suyok Huuus Ngaco belo, siapa yang bilang aku main metu bentak Hoa In Leong sambil tertawa Lantas kalau kau menatap dia dan dia menatapmu Jika bukan main metu lalu apa namanya Kata Coa Wiwi dengan nada bersungguh-sungguh Hoa In Leong tertawa geli Masa begitu saja disebut main metu Kamu ini si anak kecil Tidak tahu urusan juga berani ngomong sebelarangan anak kecil Huuu, memangnya kau sendiri yang sudah dewasa Coa Wiwi mencibirkan bibirnya Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak Dia lantas salihkan pembicaraan ke soal lain Katanya, adik kui, ilmu pukulan apa yang barusan kau gunakan? Jurus Ciu Liu Luksi yang kau pakai tadi mirip dengan Cie Ujit Ciat Tujuh kupasan dari Ciu Ye U Bagian kedua, boleh kan beritahu kepadaku kenapa tidak boleh? Jujur kedua yang baru kupakai adalah Susiu Hua Heng Chiang Ilmu pukulan empat gajah berubah bentuk Gerakan kedua dan ketujuh Ilmu pukulan tersebut merupakan inti sari dari himpunan seluruh jurus pukulan terbagus dari dunia perselatan yang dihimpun Im Chow Sukami Puluhan tahun beliau harus bersusah payah memeras keringat sebelum berhasil menciptakan ilmu pukulan tersebut Di samping tenaga Simhoat Buket Teng Heng Jiko Kalau pingin belajar, nanti kuajarkan ilmu kepandayan tersebut kepadamu Itu kan ilmu rahasia dari keluargamu Mana boleh diwariskan kepada orang lain Ujar Hua Inliong dengan wajah serius Chow Iwi gelengkan kepalanya berulang kali Tidak apa-apa Toh Kong Kongku telah wariskan ilmu Buket Teng Heng Simhoat kepada Jiko Itu berarti beliau ada hasrat untuk kewariskan kepandayan silatnya kepada Jiko Maka seandainya kewariskan pula ilmu Susil Hua Heng Chi yang kepadamu Tidak berarti kewariskan kepandayan keluargaku secara pribadi Apalagi Chow Su pernah berpesan Bila bertemu dengan seseorang yang cocok dengan karakter kita Atau seseorang yang telah memiliki kepandayan tinggi Boleh saja orang itu diterima menjadi murid perguruan kami Ataupun mendapat warisan ilmu silat aliran kami Tanpa harus menjadi anggota perguruan kami Tertarik juga Hua Inliong oleh perkataan tersebut Tapi ia tak sudi menerima pelajar silat dari Chow Iwi Maka setelah merenung sebentar Berkatalah dia urusan tersebut lebih baik bicarakan nanti saja Sekarang yang penting adalah memeriksa dulu ruang batu Di mana cahaya terang itu berasal Selesai berkata ia lantas melayang ke udara Menyeberagi permukaan air dan balik ke atas bukit Di mana jendela kayu itu ditemukan Chow Iwi segera menyusul dari belakang Aku rasa sudah tak ada waktu lagi sekarang Kata pemuda itu kemudian sambil berpaling Tiba-tiba ditemuinya Chow Iwi berjalan dengan kepala tertunduk Mukanya aras-arasan dan tidak bersemangat Jelas gadis itu lagi ngambek dan tak senang hati Menyaksikan sikapnya itu Pemuda kita jadi tercengang Dia pun menegur dengan lembut Kenapa kau? Lagi ngambek lantaran perkataanku barusan Jangan sok serius Ahah, C.I. Jiko Disik Chow Iwi sambil menarik wajah Suaranya agak tersendat Kenapa adikku jawab Hoa In Leong lembut Jika kurang puas terhadap Jikomu Katakanlah terus terang Bukan, bukannya tidak puas Kata Chow Iwi sambil gelengkan kepalanya berulang kali Aneh benar pikir Hoa In Leong dalam hati Tapi di luaran cepat ia bertanya Lantas karena apa? Chow Iwi berpikir sebentar Kemudian sahutnya Jiko, tahukah kau tentang kisah kehidupan Im Chow Suku Di masa yang lalu secara tiba-tiba Gadis itu membawa pokok pembicaraan ke soal yang tiada sangkut pautnya Dengan kejadian di depan mata Hoa In Leong jadi tertegun dibuatnya Aku kurang begitu tahu sahutnya Chow Iwi tarik napas panjang Lalu katanya Ketika Im Chow Su terjun ke dunia persilatan untuk pertama kalinya dulu Ilmu silat yang dimilikinya amat rendah Bahkan ilmu silat kelas tiga pun tidak dikuasahi olehnya Beliau dapat mempelajari tenaga dalam pun karena secara kebetulan berhasil mempelajarinya dari sari kepandayan loho simhoat Jurus pukulan yang dimilikinya boleh dibilang adalah ajaran dari Chow Abo semua Kendatipun demikian toh kejadian ini tak sampai memengaruhi kebesaran namanya sebagai Buseng Rasul silat Kiranya ketika Buseng terjun ke dalam dunia persilatan untuk pertama kalinya dulu Dia hanya bisa serangkaian ilmu pukulan Kei Sim Chiang Pukulan pembuka hati Belaka Ilmu pukulan tersebut begitu umumnya sehingga seorang jagoan kelas satu pun tak mampu ia kalahkan Kemudian oleh Tai Hu Jinnya Istri pertama Kocing ia diberi pelajaran pelbagai ilmu pukulan yang sangat lihai Tak sampai setahun kemudian Buseng benar-benar sudah menjadi seorang manusia yang amat tangguh Ketika darat tersebut menyinggung kembali kejadian Dengan cepat Loa Inlong dapat memahami maksud katinya Timbulah rasa kasihan dalam hati kecilnya setelah Menyaksikan kesengsaraannya si Nona hanya dikarenakan dirinya menolak untuk menerima ajaran ilmu silat dirinya Memang raut wajahnya yang cantik jelita Untuk sesaat anak muda itu lupa untuk buka suara Sementara itu Choi Wiwi telah berkata kembali Aku rasa untuk berhasil mencapai sukses dalam masalah yang besar Orang tak perlu merisaukan hal-hal yang kecil Jiko Kau Ucapannya kembali terputus di tengah jalan Sedang biji matanya yang jeli menatap wajah anak muda itu tanpa berkedip Walaupun perkataan itu amat sederhana dan umum Tapi terutama kata-kata yang menyatakan bahwa untuk mencapai sukses dasar masalah besar Yang orang tak perlu merisaukan hal-hal yang kecil Ibaratnya suatu gelombang dasyat dengan cepatnya menerjang masuk ke lubuk hati anak muda itu Yaa Benar juga perkataan itu Teriaknya dalam hati Untuk berhasil dalam suatu masalah Aku tak perlu merisaukan hal-hal yang kecil Bila kabut iblis telah bermunculan dari mana-mana Suatu badai pembunuhan sudah mengancam seluruh dunia persilatan Inilah saatnya bagiku untuk memperkuat diri Jika hal-hal yang kecil pun ikutku risaukan Bukankah masalah besar akan terbengkalai dengan begitu saja harus diketahui Meskipun pemuda ini suka bermain cinta di tempat luar Diam-diam ia menambuhkan benih cinta dan gerak-geriknya mirip seorang laki-laki hidung bangor Pada hakikatnya setiap waktu setiap saat ia selalu memikirkan bagaimana caranya untuk meneruskan cita-cita ayahnya Membasmi hawa jahat serta menegakkan keadilan serta kebenaran dalam muka bumi Dan kini hawa iblis sudah muncul dari mana-mana Dalam pandangannya inilah kesempatan yang terbaik baginya untuk mewujudkan cita-citanya itu Meski sebagai anak muda ia gemar urusan Tapi sifat gagah sifat jantan dan bijaksana dari keluarga hoa tetap mengalir dalam tubuhnya Membangun dunia yang aman damai adalah cita-cita luhur yang sebenarnya dari pemuda tersebut Begitulah, meskipun dalam hati kecilnya timbul suatu gelombang yang amat besar Tapi ia berusaha untuk mengendalikan pergolakan itu Dalam pada itu, disangkanya ia menolak penawarannya Lama sekali anak muda itu tak berkata-kata Disangkanya ia menolak penawarannya Tak tertahan lagi air matu jatuh percucuran membasai pipinya S.A.A. Salahkah perkataanku bisiknya lirih? Adikku, hubungan kita bagaikan terhadap saudara sekeluarga Memangnya aku mesti mengucapkan terima kasih dulu kepadamu ujar Hoa In Leong sambil merangkul pinggangnya yang ramping Setelah mendengar perkataan itu, Choa Wiwi baru tertawa gembira Oh oh, jiko serunya Meskipun wajahnya berseri, butiran air mati masih mengembang dalam kelompak matanya Ibaratnya sekuntum bunga yang basah oleh air hujan Kecantikan dari itu sukar dilukiskan dengan kata-kata Semakin dia dilihat Hoa In Leong merasa makin tertarik Akhirnya ia tak dapat mengendalikan perasaannya lagi Dipeluknya darah itu erat-erat Diciumnya butiran air matu yang membasai pipinya Lalu dikecutnya bibir yang mungil itu dengan penuh kemesraan Sekujur badan Choa Wiwi tergetar keras Ia mendesis liri lalu jatuhkan diri ke dalam rangkulan Hoa In Leong dan bersandar di dadanya yang dingin Sekalipun ia belum tahu akan hubungan antara laki dan perempuan Toh usianya tahun ini sudah mencapai tujuh belasan Ibaratnya sekuntum bunga yang mekar Ia telah siap dihisap madunya oleh kumbang-kumbang yang berterbangan di sekelilingnya Maka, dikala bibirnya dikecut dengan mesra Untuk sesaat anak darah itu merasakan suatu perasaan aneh yang belum pernah dirasakan sebelumnya Bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi Ia merintih lirih lalu mendekat anak muda itu lebih kencang Harus diterangkan di sini Walaupun sebelumnya antara mereka berdua telah berlangsung suatu perselisihan Namun keadaan waktu itu jauh berbeda dengan perselisihan-perselisihan yang pada umumnya terjadi Sebab itu Cao Awiwi sama sekali tidak merasakan sesuatu ganjalan Sebelum itu, sekalipun di hati kecil Sengdara hanya terhadap Hoa In Leong seorang Gambaran tersebut masih terlalu samar baginya Tapi sekarang gambaran itu sudah semakin nyata Secara otomatis pula perasaan cinta antara muda-mudi ikut berkembang di hatinya Lama, lama sekali Dua orang itu akhirnya sadar dari impian indah Hoa In Leong angkat mukanya lebih dulu dan berbisik lembut Adik Mi Cao Awiwi masih membenamkan kepalanya dalam pelukan pemuda itu Mukanya merah dadah karena jengah Ia hanya mendesis lirih kemudian membungkam terus dalam seribu bahasa Menyaksikan kesemuanya itu Hoa In Leong lantas berpikir Adik Kui baru mekar dan masih malu-malu Aku tak boleh membuat dia lebih jengah lagi Berpendapat demikian Ia pun berbisik di sisi telinga Cao Awiwi dengan suara lirih Tunggulah sebentar di sini adik Kui Lihatlah bagaimana caraku menangkap pencoleng Setelah melepaskan rangkulannya atas gadis itu Dia berseru nyaring Sobat, sabar amat engkau Setelah bersembunyi sekian lama Sekarang tiba waktunya bagimu untuk menampakkan diri sembari berseru Telapak-telapak tangannya segera diayun ke muka Melepaskan sebuah pukulan dasyat yang menghancurkan jendela kayu itu Hancuran kayu berhamburan kemana-mana Di bawah sorotan cahaya lampu tiba-tiba muncul sekilas rentetan tajam Menyusul kemudian tampaklah sebilah pedang langsung membacok ke arah pergelangan tangan kanannya Kiranya orang yang bersembunyi baik untuk melancarkan mengetahui akan kelihayan Hoa In Leong Maka dia lantas menutup semua pernapasannya sambil menunggu ada kesempatan baik untuk melancarkan sergapan Siapa tahu tunggu-punya tunggu Hoa In Leong tidak masuk juga ke dalam ruangan Pernapasan yang ditutup jadi sesak rasanya Hingga akhirnya tak bisa ditahan lagi ia bernapas berat Hoa In Leong bukan seorang jago sembarangan Dengan ketajaman pendengarannya serta hembusan napas berat itu dapat terdengar olehnya dengan nyata Kini, menghadapi serangan maut dari musuhnya ia lantas mendengus dingin Tangan kanannya dengan menggunakan ilmu menyerang sampai mati bagian pertama Secepat kilat melepaskan sebuah totokan maut ke arah watna di pada pergelangan musuh Orang itu menjerit kesakitan termakan oleh totokan tersebut pedangnya terlepas dari cekalan dan terjatuh ke tanah Hoa In Leong tidak ragu-ragu lagi Begitu senjata musuh berhasil dirontokan Ia lantas bergerak ke muka dan menerobos masuk melalui jendela itu Hoa In Leong agak tertegun sebentar Kemudian dengan perasaan malu bercampur mendengkol Dia ikut menerobos masuk ke dalam ruangan Padahal, berbicara dari kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya Seharusnya ia sudah mengetahui akan kehadiran seseorang di sana semenjak tadi Tapi lantaran pertama pengalamannya kurang banyak Kedua segenap perhatian dan perasaannya tertuju pada Hoa In Leong seorang Otomatis urusan lain terkesampingkan olehnya dan sama sekali tidak peroleh perhatian apa-apa Tapi sekarang setelah mengetahui bahwa ada orang mengacau kemesraan mereka Dari rasa malunya gadis itu jadi marah Hawa nafse membunuh yang belum pernah terlintas dalam benaknya Segera menyelimuti seluruh wajahnya yang cantik Ruang batu itu luasnya cuma dua kaki Dalam ruang ampun hanya terdapat sebuah pembaringan Sebuah meja, tiga-empat buah kursi Sebuah lampu lentera di atas meja dan tiada benda lainnya lagi Orang yang barusan melancarkan serangan adalah seorang laki-laki kekar berbaju ungu Cukup dalam sekilas pandangan saja Hoa In Leong segera mengenali kembali orang itu Sebagai salah seorang di antara delapan lelaki kekar yang muncul bersama Ciu Hoa Di ruang peti mati keluarga Sumat Yang Ching Lengan kanan laki-laki itu terkulai lemas ke bawah Mukanya diliputi rasa takut Ngeri yang luar biasa Matanya celingukan kesana kemari Tampaknya ia bermaksud kabur dari situ Diam-diam Hoa In Leong mendengus dingin Namun di luaran sambil tersenyum sapanya Sahabat, agaknya kita pernah berjumpa muka bukan? Siapa namamu laki-laki berbaju ungu itu agak tertegun Kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun Ia putar badan dan kabur lewat pintu ruangan Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak Dengan suatu gerakan yang cepat ia menghadang di hadapannya Lalu mengejek lagi Sobat, masa sebelum mengucapkan sepatah katapun Kau sudah ingin kabur dari sini? Oh oh oh, atau Mungkin kau merasa bahwa Hoa Loji tidak pantas bersahabat dengan buenya Kau bangsat dari sini teriak laki-laki berbaju ungu itu kaget bercampur marah Telapak tangan kanannya dengan membawa desiran angin tajam Melepaskan sebuah pukulan kencang ke dada Hoa In Leong Coawiwi mendengus dingin, jari tangannya setengah tombak disodok ke muka Dengan kepandayan silatnya yang sangat lihai Tentu saja laki-laki berbaju ungu itu tak sanggup menghindarkan diri Diiringi dengusan tertahan Jalan darah pinghang hiat di tubuhnya terkena totokan Tak ampun badannya segera roboh terjungkal Melihat itu Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 sobat Itulah yang dinamakan arak kehormatan kau Tolok arak hukuman kau raih Siapa suruh mencari penyakit buat diri sendiri Laki-laki berbaju ungu itu menggertak gigi sambil melotot gusar Ia membungkam dalam seribu bahasa Jiko, aku rasa sebelum digunakan siksaan dia tak akan buka suara Seru Coawiwi lagi Hoa In Leong cukup memahami perasaan si gadis tersebut Ia tahu Coawiwi lagi tak senang hati berhubung Kemesraan mereka diketahui orang Tapi dia pun tak ingin sampai gadis itu ternoda oleh kejadian itu Sehingga kelembutan dan kemuliaannya sebagai seorang darah tersinggung Maka sambil tersenyum ujarnya Adik Kui, bagaimana kalau urusan ini ku selesaikan Hati kecilnya mengatakan segantoh ia mundur juga selangkah Setelah gadis itu mundur Hoa In Leong baru berpaling lagi dengan muka lebih serius Sobat, engkau berasal dari marga mana Tan sahut laki-laki itu ketus Agaknya ia tahu bahwa tiada harapan lagi untuk melarikan diri Maka pertanyaan yang diajukan kepadanya harus dijawab Lantas siapakah namamu tanya pemuda itu lagi dengan raut wajah yang jauh lebih lembut Beng Tat Tan Beng Tat Ehem, sebuah nama yang bagus Lalu apa kedudukan saudara Tan di dalam perkumpulan Hian Bengkau Maaf, hal ini tak dapat dijawab Hoa In Leong tidak menjadi gusar oleh jawaban tersebut Dia malah tersenyum Jadi kalau begitu Orang-orang dari perkumpulan kalianlah yang sudah membakar pesanggerahan pertabiban ini Tan Beng Tat termenung sebentar Kemudian baru menjawab dengan nada dingin Yee, benar Mendengar pengakuan tersebut Hoa Wiwi tak dapat mengendalikan amarahnya lagi Ia berteriak keras Dendam sakit hati Apakah yang telah terjalin antara Mpek Yee U dengan kamu semua? Mengapa kalian berbuat sekeji ini terhadap Mierka semua? Sebenarnya kalian masih memiliki sifat kemanusiaan atau tidak Dengan sinar metu yang jelalatan Tan Beng Tat melotot ke arah gadis itu Bibirnya sudah bergetar seperti mau melontarkan caci makinya Tapi ketika ditemuinya Hoa Wiwi tampak cantik Jeli tampak bidadari dari kahyangan kendati pun berada dalam keadaan gusar Kontan saja ia terbungkam dan tak mampu melanjutkan kata-kata makiannya Hoa In Leong sendiri sebetulnya juga marah sekali setelah mendengar ucapan tadi Namun dia masih sanggup mengendalikan perasaannya Lantas Mpek Yee U kami itu kini berada di mana tanyanya lebih jauh Apakah saudara Tao bersedia memberitahukan kepada kami? Aku tidak tahu sahutan Beng Tat dengan suara yang dingin Kaku dan tak sedap didengar Hoa In Leong tersenyum Saudara Tan, rupanya kau sudah menganggap aku Hoa yang terlampau pelit Sehingga tiada sayur mayur dari hidangan lezat untuk menjamu dirimu Maka engkau pun segan memberi petunjuk kepada Kutan Bengtai terkesiap Dia bukan orang goblok tentu saja Maksud yang sebenarnya dari ucapan tersebut diketahui juga olehnya Segera pikirnya di hati, bajingan, keparat ini jelas adalah seorang siau bin hau Hari mau bermuka tertawa Entah siksaan kejam apakah yang hendak ia limpahkan terhadapku Ia jadi nekat? Segera teriaknya dengan suara melengking Bocah keparat dari keluarga Hoa Kau mempunyai permainan busuk apa saja Hayo keluarkan semua dan silahkan dihadiahkan kepada to ayamu Jika to ayamu sampai berkerut kening Anggap saja bahwa aku bukan seorang laki-laki sejati Coa Wiwi semakin gusar lagi Sehabis mendengar kata-kata musuhnya yang tak senonoh Ia segera membentak keras, bangsat Rupanya sebelum diberi siksaan mulutmu tetap kotor Bagus, tidak ada susahnya kalau kau memang ingin mencicipi Bagaimana rasanya keliayanku Berbicara sampai di situ Tangannya yang putih mulus lantas diayun ke bawah siap melancarkan serangan Eh eh eh, tunggu sebentar adikku Ibu ru-bu ru Hoa In Leong menghalangi perbuatannya Kemudian dengan wajah serius dia berseru Hayo jawab, siapa-siapa saja yang terlibat dalam peristiwa pembakaran Terhadap sanggerahan pertabiban ini kau ingin tahu Ejek Tan Beng Tat dengan wajah pelicik Sambil menyeringai seram berkatalah Tan Beng Tat Mereka adalah Jin Hian, Tian Ik Chu, Kiu Im Kau Chu Selain tentu saja yayamu sendiri puas Bukan Hoa In Leong betul-betul amat gelusar menghadapi perlakuan seperti ini Pikirannya, bajingan ini terlalu keras kepala dan sombong Agaknya jika tidak diberi sedikit pelajaran yang setimpal Dia tak mau mengakuinya secara berterus terang Berpikir demikian dia pun tertawa tergelak Haaah, 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 puas-puas Aku merasa puas sekali secara beruntun Tangan kanannya melancarkan beberapa totokan ke atas jalan darah di tubuh Tan Beng Tat Termakan oleh beberapa totokan tersebut Seketika itu juga Tan Beng Tat merasakan sekujur badannya lindu dan gatal Seakan-akan ada semut yang beribu-ribu banyaknya berjalan di dalam tubuhnya Mula-mula ia masih bertahan sambil menggigit bibir Tapi akhirnya ia merasa sekujur badannya seperti digigit oleh perjuta-juta ekor semut Sakitnya masih bisa ditahan tapi rasa gatalnya Benar-benar sudah merasuk sampai ke dalam Bukan hatinya saja yang gatal Bahkan semua isi perutnya ikut menjadi gatal Sedemikian menderitanya rasa gatal itu Kalau bisa dia ingin mengorek keluar semua isi perutnya Agar rasa gatal itu berkurang Bayangkan sendiri sampai ke tingkat yang bagaimanakah penderitaan tersebut Padahal ketika itu jalan darahnya tertotok Jangankan merangkak bangun Untuk bergerak pun tak mampu Bisa dimengerti kalau laki-laki itu akhirnya tak tahan juga Anak jadah sihoa, anak anjing budukan Laki perempuan bangka Kalau punya kepandayan ayoh bunuh aku Kalau berani makinya kalang kabut Apa yang diharapkan pada keadaan seperti ini Hanyalah satu yakni kematian Untuk mewujudkan keinginannya itu Maka terlontarlah segala macam kata-kata makian yang paling kotor pun Hoa In Leong tidak menjadi marah karena itu Malah ejeknya Ayoh makilah Maki terus sampai tua Haah, haah, haah Semakin banyak kata-kata kotormu Semakin lama pula penderitaan yang akan kau rasakan Melihat makiannya tidak mendatangkan hasil Tan Beng Tat segera berganti taktik Ia mulai merengek-rengek Hoa Yang Berbuatlah sedikit kejadian Bunuhlah aku dengan sekali bacokan Kalian keluarga Hoa Berbicara sampai di sini Kembali ia tak dapat mengendalikan rasa sakitnya hingga merintih ngeri Diam-diam Hoa Leong mengerutkan dahinya dan berpikir Entah siapakah hian Beng Kauju ini Betapa ketatnya peraturan perkumpulan mereka Sampai-sampai dalam keadaan demi Tiam pun Tan Beng Tat tak berani membocorkan rahasia perkumpulannya Choa Wiwi juga merasa tak tega melihat keadaan tersebut Terutama setelah jalan darah Ping Hang Hiat di tubuh Tan Beng Tat tertotok Sekalipun badannya tak mampu bergerak Tapi seluruh kulit wajahnya mengejang keras dan rintihannya semakin mengenaskan Sebagai seseorang yang berhati mulia Akhirnya toh gadis itu merasa tak tega Katanya kemudian Jiko, aku pikir Tapi dengan cepat ia membungkam kembali Hoa Ing Leong berpaling sekejap ke arahnya Ketika dilihatnya bibir gadis itu bergetar Seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi niat itu kemudian dibatalkan Bahkan wajahnya Menunjukkan rasa tak tega Dia lantas tahu bahwa gadis itu sedang memintakan ampun bagi Tan Beng Tat Namun Un cukup merasakan betapa pentingnya masalah tersebut Bagaimanapun jua tak mungkin korban tadi dilepaskan dengan demikian saja Akhirnya setelah mempertimbangkan beberapa saat Dia menghela nafas Secara beruntun ditepuknya beberapa buah jalan darah di tubuh orang itu Hingga siksaan digegit berjuta-juta ekor semut pun ikut lenyak dengan sendirinya Tan Beng Et bentaknya kemudian Empek Yewku itu masih hidup atau sudah mati Teringat berapa tersiksanya digegit semut Setelah sanksi sejenak Tan Beng Et menyahut juga Masih hidup eh Andainya aku bertanya di manakah Empek Yew berada Ku yakin kau tak berani mengatakannya Bahkan belum tentu mengetahuinya Maka aku hanya ingin bertanya kepadamu Ada utusan apakah seorang diri datang kemari Tan Beng Et Kelihatan seperti tertegun Dari mana kau bisa tahu kalau aku datang kemari seorang diri Ia balik bertanya Ho A N N G tidak langsung menjawah diam-diam Ia membatin orang ini keras di luar lunak di dalam Jelas kedatangannya kemari mempunyai tugas tertentu Akan kulihat apa yang dia lakukan di sini Sambil menengadah ia pun tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Baiklah aku pun tak akan menanyakan kepada kau datang kemari Tapi dimanakah Ciu Kong Ciu mereka berada Tentunya kau tahu bukan Tan Beng Tat tidak menduga Kalau secara tiba-tiba musuhnya bersikap selembut itu Ia benar-benar merasa kaget Bercampur curiga selang sejenak Kemudian dia baru menyahut Pokoknya ada di kota Kin Leng Ho A Ji akan orang yang hebat Dan punya kemampuan luar biasa Kenapa tidak berusaha mencari sendiri Beritahu kepada ku Akanku perkenankan kau berlalu dari sini Ujar Ho A N Leong lagi dengan wajah serius Janji tersebut benar-benar ada di luar dugaan Tan Beng Tat Dia melongo Bagaimana caranya aku bisa mempercayai dirimu serunya Kemudian dengan nada sanksi Dengan dasar nama baik keluarga Ho A kami Memangnya aku akan membohongi dirimu seru pemuda itu lagi Dengan wajah makin serius Yee, haaah, memang Pada hakikatnya keluarga Ho A semenjak dari kakek Ho A In Leong Yang bernama Ho A Go An Siu Sudah merupakan tonggak atau tulang punggung Dagi kaum pendekar dari golongan putih Setiap perkataan yang mereka ucapkan Maupun setiap tindakan yang mereka lakukan Secara otomatis merupakan tindakan resmi Dari seluruh umat persilatan golongan putih Yang di dunia ini Hingga serta merta pihak lawan pun Hampir semuanya mempercayai apa yang dikatakan orang-orang keluarga Ho A Tan Beng Tat agak sanksi sebentar Kemudian tanyanya Bila ku katakan tapi engkau tidak percaya Apapula yang mustiku lakukan Asal kau bersedia mengatakannya Benar atau tidaknya aku Ho A Lo Ji dapat menentukan sendiri Tak perlu kau musti repot-repot meresahkannya bagiku Berkilat sepasang metel Tan Beng Tat sehabis mendengar perkataan itu Ia bertanya lagi Jadi aku diperbolehkan pergi dari sini Tanpa kekurangan sesuatu benda pun diri Semua yang ku bawa goblok Pikir Ho A T N Leong dengan gelinya Dengan perkataanmu itu Bukankah sama halnya dengan kau beritahukan rahasiamu Kepadaku ia menengok ke arah Co A Wiwi Kebetulan gadis itu lagi memandang ke arahnya Mereka pun saling berpandangan sambil tertawa Jiko Bisek Co A Wiwi kemudian dengan ilmu menyampaikan suaranya Perlukah kita geledah dulu Isisakunya tidak usah jawab Ho A N Leong Dengan ilmu menyampaikan suara juga Aku mempunyai perhitungan sendiri Dengan wajah serius yang menyahut Boleh saja permintaanmu itu Nah, katakanlah Tan Beng Tat termenung sebentar Lalu menjawab Mereka berada di Istana Tiautian Kiong Percaya atau tidak terserah padamu Omong kosong Kau sedang membohong Co A Wiwi Segera membentak nyaring Istana Tiautian Kioak adalah tempat umum Yang dapat dikunjungi setiap orang Masa mereka bersembunyi di sana Tan Beng Tat kuatir Ho A N Leong Turun tangan menyiksa dirinya lagi Cepat-cepat ia berseru Kami masuk dengan memanjat dinding pekarangan Istana itu luas sekali Di sana pun merupakan tempat yang bisa dipakai untuk bersembunyi Lagi pula jarang ada orang yang masuk sampai tengah istana Sudah tentu jejak kami sulit diketahui orang setelah berhenti sebentar Ia berkata lagi Semua jago tangguh dari perkumpulan kami telah tiba semua di sini Aku rasa tiada keharusan bagiku untuk mengelabui kalian semua Tapi setelah perkataan itu meluncur keluar Ia merasa sangat menyesal Untuk dibatalkan kembali jelas tak mungkin Maka dia pun membungkam dalam seribu bahasa Ho A N Leong termenung sejenak Lalu berpikir Kalau dilihat dari gerak geriknya Apa yang dikatakan memang dapat dipercaya Coba ku selidiki lebih lanjut Rahasia perkumpulannya berpikir lebih lanjut Dia pun bertanya kembali Siapa saja yang telah datang Apakah kedelapan orang Ciu Ho A juga sudah berkumpul semua di sini Bagaimana dengan kau Ciu kalian waktu itu Tan Beng Tat sedang gelagapan lantaran salah berbicara Mendengar perkataan itu ia jadi baik pitam Wahai orang Ciu Ho A demikian Teguran engkau toh cuma menanyakan Dimana kongcu kami bersembunyi Dan aku telah menjawab sejujurnya Ho A N Leong tertawa Terbahak-bahak tangannya bergerak cepat menepuk bebas jalan darah penghanghiat yang tertotok itu Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi Katanya mimpi pun Tan Beng Tat tak pernah percaya Tidak hanya kalau dirinya bakal dilepaskan dengan begitu saja Tanpa musti melalui prosedur yang menyulitkan Tidak banyak berbicara lagi Dia segera melompat bangun dan berdiri tertegun Apalagi tegur Chow Iwi dengan suara ketus Sudah tak ingin pergi? Bagus sekali Kalau begitu tinggal saja di sini Tan Beng Tat amat terkejut Dia khawatir Ho A N Leong berubah pikiran Karenanya tanpa berani mengucapkan sepatah Katap pun ia kabur ke pintu ruangan Kemudian setelah menatap sekejap ke arah musuhnya dengan penuh kebencian Buru-buru dia angkat kaki dan kabur dari situ Begitu Tan Beng Tat meninggalkan ruangan tersebut Chow Iwi lantas berbisik lirih Jiko, ayuh kejar tak mungkin lolos dari kejaran kita Tunggu saja sebentar lagi Kata Ho A N Leong sedikit pun tidak gugup Dengan sorot metu yang tajam Ia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Setelah mengamatinya beberapa waktu Akhirnya pemuda itu berkesimpulan bahwa Keempat kaki pembaringan yang terbuat dari bambu Itulah merupakan bagian yang paling mencurigakan Di antara setian benda dalam ruangan tersebut Semenjak kecilnya pemuda ini memang bandel dan nakal Soal mencari barang yang disembunyikan sesuatu benda boleh dikata merupakan keahliannya yang terutama Maka bila Seseorang hendak menyembunyikan sesuatu di hadapannya Tak mungkin benda tersebut dapat lolos dari ketajaman sepasang matanya Begitulah, setelah menaruh curiga pada suatu bagian tempat itu Pemuda itu pun maju menghampiri pembaringan Berjongkok di tepinya dan mulai melakukan percarian dengan seksama Ia berusaha menemukan sesuatu yang aneh dari tempat itu Betul juga, ternyata di antara kaki pembaringan yang terbuat dari bambu Ada satu ruas di antaranya yang dapat dibuka Oleh karena pandangan yang dilakukan secara sempurna Hal ini tak gampang ditemukan orang Tapi apa yang ditemukan? Ketika ruas bambu itu dibuka Ternyata isinya kosong Tidak ada sesuatu benda apapun di situ Kendatipun demikian Hoa In Leong tidak menyerah dengan begitu saji Dengan jari tengah dan telunjuknya Ia coba mengorek tabung bambu yang kosong tadi Melihat tingkah laku Hoa In Leong yang tiada bosan-bosannya Mengorek tabung bambu yang kosong Habislah kesabaran Choa Wiwi Ia maju ke sisinya lalu menegur Ayuh berangkat A-a-a-ai Kamu ini memang keterlaluan Anda kata benar-benar ada barangnya Sudah pasti barang itu telah dibawa lari Masa harus menunggu sampai aku datang untuk mengambilnya Hoa In Leong tertawa lirih Merasa ucapan dari gadis itu ada benarnya juga Ia siap bangkit berdiri Tapi, secara tiba-tiba Satu Inatau melintas dalam benaknya Ia merasa dalam tabung bambu itu Seakan-akan telah menyentuh suatu benda yang licin Jelas benda tersebut bukan merupakan lembaran bambu Dalam keadaan begini Ia segan untuk membuang tenaga lagi Sekali bacok tabung bambu itu dihajarnya sampai wancur Betul juga dugaannya Begitu tabung bambu terhajar pecah Dari hancuran bambu muncullah sebuah benda panjang Yang memancarkan cahaya hijau muda Menyilaukan sekali cahaya tersebut Cepat dipungutnya benda tersebut Ternyata adalah sebuah penggaris kemala Di atas penggaris terukir enam huruf besar yang berbunyi Istana Kiyu Cikiong Tempat penyimpanan kitab Selain ke enam huruf besar itu Di atas penggaris terukir pula penuh huruf kecil yang lembut dan sebesar lalat Selain itu terukir juga lukisan manusia di lampu sisi yang seraneka ragam Dalam sekilas pandangan saja Pemuda itu segera mengetahuinya sebagai benda peninggalan Kiyu Cikiong Hanya entah apa sebabnya ternyata bisa disimpan secara rahasia di situ Apakah itu? Sebuah giyok pekci Penggaris kemala hijau tanya Chaua Wiwi sambil menghampiri dari belakang Hoa In Leong tak sempat meneliti lebih jauh Seraya angsurkan benda itu kepadanya Ia menyahut, bukan datu kemala, sebab kalau kemala hijau sudah pasti tak akan tahan oleh pukulan tanganku selesai berkata Ia melanjutkan kemili penggeledahannya dengan menghancurkan tabung-tabung bambu lainnya namun tiada sesuatu apapun yang ditemukan Dengan patahnya keempat buah laki pembaringan tersebut, maka dikala anak muda itu melepaskan Pegangannya, ambruklah pembaringan itu ke tanah sementara, ia sendiri lantas bangun Istana Kiyuchi Kiyoak itu terletak di mana Chaua Wiwi bertanya lagi Sambil putar badan jawab Hoa In Leong, istana Kiyuchi Kiyong didirikan oleh seorang jago silat yang bernama Kiyuchi Sinkun Letaknya ada di Bukit Kiyuchi San Karsi dengan Sem Kang Siam Provinsi Kwangsi Setelah berhenti sejenak ia berkata lagi Sepanjang hidupnya Kiyuchi Sinkun mempunyai banyak pengalaman yang menarik Lain hari akan ku ceritakan kesemuanya itu kepadamu Juga tentang kisah penggalian harta karun di Bukit Kiyuchi San yang berlangsung sampai tiga kali Penuh dihiasi oleh kejadian-kejadian yang ramai dan tegang Cuma seluruh harta karun yang tersimpan dalam istana Kiyuchi Kiyong Akhirnya habis terkuras dalam penggalian yang diadakan untuk ketiga kalinya Tiba-tiba ditemuinya Chaua Wiwi Wiwi sedang mengawasi penggaris Kemalau Hijau itu dengan penuh semangat Ia lantas bertanya dengan tercengang Ada apanya sih penggaris Kemalau Hijau itu? Kok serius sama caramu memperhatikan Jiko? Cepat libat, lukisan orang-orangan yang ada di penggaris tersebut Agaknya merupakan pelajaran ilmu pukulan dan simhoat tenaga dalam yang amat dasyat Teriak Chaua Wiwi dengan nada sangat gembira Ak-a-a-a-ah Masa ia seru Hoa In Leong pula dengan nada tercengang Benar Jiko, cuma ilmu pukulan dan simhoat tenaga dalam itu ditulis tak berurutan Kacau kalau tak karuan hingga sukar diikuti dengan sebaik-baiknya Seraya berkata, dengan hati berkerut gadis itu menyerahkan kembali penggaris Kemalau Hijau itu kepada Hoa In Leong Hoa In Leong menerima benda itu dan menyahut Bila dugaanku tak salah Ilmu pukulan dan simhoat tenaga dalam itu tentulah peninggalan dari Kiu Chi Sin Kun Atau mungkin juga penggaris Kemalau Hijau ini adalah batas bukunya Setelah menyimpannya ke dalam saku Ia berkata lagi Sekarang tak ada waktu lagi bagi kita untuk menduga lebih jauh Lebih baik kita percepat lakukan pengejaran Ia merasa sudah terlalu banyak waktu yang terbuang Karenanya pemuda itu tak berani beraya lebih jauh Setelah keluar dari ruang batu Mereka memanjat sebuah pohon besar di atas bukit gunung-gunungan tersebut Dari situ mereka arahkan pandangannya jauh ke depan Tiba-tiba Chau Awiwi menunjuk ke arah timur sambil berseru Di sebelah sana ada sesosok bayangan hitam sedang bergerak Mungkin dia adalah Tan Beng Tat Hoa In Leong Tahu bahwa ketajaman mati sidara manis ini jauh melebih kemampuannya Kalau toh ia berkata demikian Maka boleh dibilang perkataannya itu tak berakal salah Mereka berdua tak berani beraya lagi Dengan cepat dilakukan pengejaran ketat ke depan Terhadap benda penemuan yang diperolehnya tanpa sengaja itu Baik Hoa In Leong mampu Chau Awiwi sama-sama Tidak menaruh perhatian Padahal mereka tak menyangka kalau benda itu justru merupakan modal yang paling diandalkan Hoa In Leong Dalam usahanya melenyapkan hawa iblis dari muka bumi di kemudian hari Yeaa, kalau takdir telah menentukan demikian Siapa lagi yang dapat membantah? Apa yang diucipkan Hoa In Leong tadi pun hanya merupakan suatu dugaan laka Tapi apa yang diduganya itu memang 90% persis seperti kenyataannya Dahulu, penggarisan ke dalam hijau itu memang digunakan Kiyuchi Singkun sebagai batas bukunya Apa yang diperolehnya setiap hari boleh dibilang dicatat semua di atas penggaris tadi Kiyuchi Singkun dapat berbuat demikian, boleh dibilang masih membawa suatu tujuan tertentu Oleh sebab dia adalah seorang yang latah Ia berharap setiap benda yang pernah digunakannya di masa lalu akan dipandang sebagai benda pusaka oleh mereka yang menemukannya kembali di kemudian hari Maka semua kepandayan yang diperolehnya pada waktu itu hampir boleh dibilang tercatat semua di sana Penggaris Kemala Hijau sebagai batas bukunya itu ia selipkan di salah satu kitab-kitab pusaka yang dimilikinya Dan secara kebetulan terselip di dalam kitab pusaka Hoa Tsu Chin Keng yang didapatkan Yeu Siang Tek Pada hakikatnya kitab pusaka yang ditemukan dalam penggalian harta pusaka di Bukit Kiyuchi San itu tak terhitung banyaknya Dalam keadaan demikian, sudah tentu siapapun tidak menaruh perhatian atas sebuah batas buku Menanti Yeu Siang Tek menemukan keistimewaan tersebut, operasi pencarian harta karun telah berakhir Semua orang sudah saling berpisah untuk menuju ke rumahnya masing-masing Sayang tenaga dalamnya amat cetek, lagi pula catatan ilmu pukulan dan simhoat tenaga dalam yang tertera di atas penggaris Kemala Hijau itu kalut dan tidak beraturan Banyak keistimewaan dan keampuhan dari sari kepandayan itu tak berhasil ia pahami Timbul kemudian Sabtu ingatan untuk mengirim benda itu keluarga Hoa di Bukit Im Tiong San Tapi dia pun merasa khawatir benda yang tak seberapa nilainya itu akan menimbulkan gelak tertawa orang Akhirnya setelah mempertimbangkannya berulang kali, ia putuskan untuk menyimpan saja benda tersebut sambil menunggu kesempatan baik di kemudian hari Kebetulan kali ini Hoa Ing Leong berkunjung ke selatan, sebenarnya benda itu hendak diserahkan kepada anak muda tersebut Tapi kemudian Hoa Ing Leong berlalu dengan tergesa-gesa, hingga benda mustikat tersebut pun untuk sementara waktu ditangguhkan penyerahannya Siapa tahu selelah mengalami pelbagai rintangan dan persoalan, akhirnya toh penggaris kemalah hijau tersebut terjauh kembali ke tangan Hoa Ing Leong Boleh dibilang memang begitulah takdir berbicara Begitulah, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, kedua orang itu melakukan pengejaran ke muka, sekejap kemudian mereka berhasil menyusuli laki-laki itu Benar juga, dari kejauhan tampak Tan Beng Tat melanjutkan perjalanannya sambil bersembunyi, ia selalu memilih tempat yang gelap dan tersembunyi untuk menyembunyikan jejaknya Bahkan seringkali menoleh ke belakang rupanya ia khawatir kalau perjalanannya dibuntuti orang Sampai detik itu, mau tak mau Hoa Ing Leong harus memuji ketajaman matu Chaua Wiwi, berganti orang lain, mungkin sulit untuk menemukan jejak laki-laki itu Tiba-tiba Chaua Wiwi menempelkan bibirnya ke sisi telinga anak mudi itu, lalu berbisik Bajingan ini sedang berbohong, kalau benar istana Tiautian Kiong semestinya dia lewat pintu kota sebelah barat, karena letak istana tersebut adalah Hulsi Saksya Padahal dia perginya ke arah bukit Tiong San Pingit, sekaliku bacok bangsat itu sampai modar Hoa Ing Leong tertawa Kau tak usah begitu marah, pokoknya asal kita tak sampai tertipu, itu kan cukup hiburnya Huruf besar Tiba-tiba ia menarik ujung baju Chaua Wiwi sambil berseru, eh eh eh, tunggu sebentar Ternyata mereka berdua telah menyusul sampai jarak sepuluh kaki di belakang sasaran Hoa Ing Leong takut pembuntutan yang terlampau dekat bakal diketawitan bentar, maka dia usulkan untuk berhenti lebih dulu Jiko kata Chaua Wiwi kemudian, lebih leluasa buat kita untuk mengawasinya dari atas pohon bagaimana menurut pendapatmu Hoa Ing Leong mengawasi lebih dulu sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya sekeliling tempat itu adalah sebuah hutan yang luas Ia menyadari bahwa pengejaran yang dilakukan dari atas tanah gampang kehilangan sasaran, maka setelah mempertimbangkannya sejenak akhirnya pemuda itu pun mengangguk Chaua Wiwi tidak banyak berbicara lagi, ia menarik tangan Hoa Ing Leong dan diajak naik ke atas dahan pohon Hoa Ing Leong membiarkan dirinya ditarik, tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun, tubuhnya sudah melambung ke udara dan hinggap di atas dahan pohon Ketika ia berpaling ke arah Chaua Wiwi, terlihat gadis itu tetap wajar dan sama sekali tidak kelihayan payah, kenyataan tersebut membuat pemuda kita jadi kagum Adik Mi pujinya, simhoat tenaga dalam dari perguruanmu benar-benar hebat sekali Betapapun juga, tenaga dalam yang dimiliki Chaua Wiwi memang patut dikagumi Ehem sahut sengdara, kecuali simhoat tenaga dalam yang hebat, masih ada lagi sebab-sebab lainnya Oh yaa, kalau begitu kau pernah makan obat mustika atau bahan obat yang mujarap Aku pernah minum cairan sari buah yang tak ternilai harganya, sahut Chaua Wiwi serius Hoa Ing Leong tertawa Oha, kalau begitu, tentunya Leng Chi berusaha seribu tahun ujarnya kembali Chaua Wiwi tertawa cekikikan Bukan Leng Chi, melainkan buah tod seri perjamuan seongbo di Nirwana Tentu saja Hoa Ing Leong tahu kalau gadis tersebut sedang bergurau Ini membuat timbulnya sifat binal dalam hati kecil anak muda itu Wah ah, kalau begitu adikku adalah dewi cantik dari Nirwana godanya Aku si manusia sederhana dari bumi, sungguh merasa amat beruntung dapat berkenalan dengan dirimu Mendengar godaan tersebut Chaua Wiwi tertawa berseri-seri Kau tidak percaya Ye A.A. dengan perkataanku Baik, sampai di rumah nanti akanku berikan juga cairan itu untukmu Tanggung sesudah minum caitai tersebut tenaga dalammu akan bertambah 10 kali lipat dari keadaan sekarang ini Wah ah ah, kalau bisa mengalami kejadian semacam itu Sembilan keturunanku pasti akan selalu memperoleh rejeki Hoa Ing Leong mendesis setengah percaya setengah tidak Melihat pemuda itu masih tidak percaya, Chaua Wiwi mengalihkan kembali pembicaraannya ke soal pokok Jiko, kalau Tohengka sudah tahu bahwa pihak Hian Bengkau lah yang telah menculik empek Ye U Aku rasa janjimu dengan Dwee Suyok besok malam tak usah dipenuhi lagi katanya Hoa Ing Leong tersenyum Aku rasa kurang baik kalau kita terbuat demikian meskipun perkataan itu diucapkan dengan suara lembut Tapi nadanya tegas dan mantap Tidak berhasil memujuki pemuda itu untuk membatalkan pertemuannya dengan Kiu Im Kau Chu Chaua Wiwi berpikir sebentar lalu bertanya lagi Jiko, seandainya Kiu Im Kau Chu bersedia meninggalkan yang sesat untuk kembali ke jalan yang benar Gembirakah Jiko menghadapi keadaan tersebut sudah tentu sangat gembira Cuma, haa ah, haa ah, haa ah, aku rasa hal ini tak mungkin terjadi Aku mempunyai suatu akal yang bagus sekali Bukan saja dapat membuat Kiu Im Kau Chu meninggalkan jalan yang sesat kembali ke jalan yang benar Bahkan dia malahan akan membantu pihak kita Apakah Jiko ingin mengetahuinya Hoa In Leong tidak tahu permainan apalagi yang sedang dipersiapkan anak gadis itu Tapi ketika dilihatnya darat tersebut bicara dengan wajah bersungguh-sungguh Ia toh tertawa juga Kalau engkau memang ada akal bagus, hayolah katakan kepadaku Coba kulihat sampai dimanakah kebagusan akalmu itu sejak dulu sampai sekarang Perbuatan paling sulit di dunia ini adalah menasehati orang untuk berbuat kebajikan Tentunya kau juga pernah mendengar bukan orang berkata begini Mencuci muka membersihkan hati adalah perbuatan yang sulit dia tak sulit Yee, haa ah, aku sudah tahu Merubah orang sesat menjadi orang budiman adalah perbuatannya yang paling sukar di dunia ini Tukas Hoa In Leong Oleh sebab amat sukar, maka kalau engkau punya care yang bagus Hayolah cepat katakan kepada Kucau Awiwi tidak langsung menjawab pertanyaan itu Sebaliknya dengan nada serius ia berceramah kembali Sekalipun dapat menyuruh orang jahat melepaskan golok pembunuhnya dan bertobat Orang yang memberikan nasihatnya itu entah harus menelan berapa banyak penderitaan dan pahit kegetir Dulu orang pernah bilang begini Nasihat malaikat membuat batu yang keras pun menganggukan kepala Dari sini dapat diterangkan betapa penderitaannya dan betapa banyaknya Pengorbanan yang harus dikeluarkan Hoa Su itu sebelum berhasil membuat batu yang bandel menganggukan kepalanya belaka Mendengarkan ceramah tentang betapa sukarnya orang menasehati seseorang yang berbuat kejahatan menjadi orang baik Hoa In Leong tertawa lebar Sudah, sudahlah, sebetulnya engkau mempunyai pusaka apalagi? Ayo tunjukkan semua kepadaku, memangnya aku bakal berbuat pahala dengan dirimu Coa Wiwi tertawa cekikikan Caraku ini bukan saja merupakan kau ker paling jitu di seluruh dunia Bila berhasil, bukan saja akan mendapat pahala besar Bukan suatu wejeki nomplok yang tak terkirakan besarnya Begitu mendengar ucapan yang terakhir itu Hoa In Leong segera menembak isi fikiran dari darah tersebut Sambil menarik muka ia lantai tepuk lengannya sambil pura-pura marah Omong sembarangan, lihat saja ku beri pelajaran yang setimpal tidak kepadamu tapi aku bicara yang sesungguhnya BWS Uyok cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan Jika kau berhasil mempersunting dirinya Bukankah tindakan ini sama halnya dengan sekali tepuk dapat dua lalat Haah, 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 agaknya kau sedang mengigau di siang bari Boloa kami Hoa In Leong sambil tertawa Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya Ia merasa perkataan dari Chua Wiwi ada benarnya juga Haruslah diterangkan di sini Pada dasarnya Hoa In Leong memang gemar bergaul dengan para gadis Ia binal, bertindak menurut suara harinya dan tak pernah menurut peraturan Bagaimana asal perasaan mengatakan benar maka itu berarti Dengan waktu semacam ini tentu saja ia tak berani berbuat yang sembarangan susila Menipu perasaan orang lain Meski begitu, pada dasarnya bukannya ia tidak berminat terhadap BWS Uyok Tapi dengan dasar waktunya yang romantis Ia lebih suka bermain perempuan kesana kemari Daripada menitik beratkan perhatiannya khusus untuk mencari istri Rasa cintanya terhadap BWS Uyok adalah suatu letupan cinta yang murni Dalam benaknya ia hanya terbatas ingin mengajak gadis itu pesiar bersama saja Soal mengawininya boleh dibilang belum pernah ia pikirkan Bercanda, bergurau ataupun pesiar bersama bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum Tapi kalau meningkat selangkah lebih ke depan Itu sudah menjurus perbuatan cabul Mendekati ia teringat kembali akan peringatan dari gua kongnya Pek Siaw Tian sendiri berpikir tentang hal ini Anak muda tersebut jadi panik bercampur ngeri Ia mulai bertanya pada diri sendiri Tindakan ku ini apakah merupakan suatu perbuatan yang telah menipu perasaan sendiri Semakin dipikir ia semakin ngeri Sehingga akhirnya kening yang berkerut pun Melihat anak muda itu membungkam terus Coa Wiwi jadi tak senang hati Sapanya dengan lirih Jiko Hoa In Leong pura-pura tertawa dan gelengkan kepalanya berulang kali Aku tidak apa-apa jawabnya berbohong Sorot matanya dialihkan kembali ke depan Tiba-tiba ia saksikan bukit yang tinggi dengan hutan yang lebat terbentang di depan mata Ternyata mereka sudah sampai di bukit Siong San di tengah kegelapan Bukit terbebat tampak mengerikan sekali Tan Beng Tat masih berlarian di depan Peluh sudah membasahi seluruh punggungnya Tapi ia masih berlarian terus Petohonan yang terbentang di kiri kanannya Seakan-akan sedang mencertawakan ketololan dan kepengecutan hatinya Setelah masuk bukit Cikim San Selang sesaat kemudian ia menelusuri sebuah lorong sempit Menuju ke dalam sebuah lembah gunung Lembah itu sedemikian sempitnya sehingga hanya bisa dilalui dua orang secara bersama Dinding terjal menjulang tinggi di angkasa Sekeliling mulut lembah tumbuh semak belukari yang lebat Hingga sekilas pandangan berbentuk sebuah tanah lapang yang lebar Baru sajitan Beng Tat mendekati mulut lembah Seketika itu juga muncul beberapa buah serot cahaya lampu yang menerangi tubuhnya Menyusul kemudian seorang menghardik Berhenti sebutkan kata-kata Sandi menyaksikan pemandangan tersebut Hoa Ing Leong lantas berbisik dengan suara lirih Adik Kui, dapatkah kau lewati tanah lapang di depan situ Dan sekaligus menguasai seluruh penjaga yang bercokol di situ Diam-diam Coa Wiwi memperhitungkan dulu jarak antara tanah lapang itu dengan tempat persembunyiannya Kemudian setelah yakin kalau jaraknya hanya lima kaki, ia termenung sebentar Mungkin saja dapat kulukukan jawabnya kemudian Sementara itu Tan Beng Tat telah menyebutkan kata-kata Sandinya Dari mulut lembah muncullah seorang laki-laki berbaju ungu Selesai memeriksa tanda lencana Membuktikan kebenaran identitasnya Ia baru diperkerankan masuk ke dalam lembah Wah ah, rupa-rupanya pemeriksaan yang dilakukan di sini Amat ketat bisik Hoa Ing Leong lagi sambil tertawa Coba dengarlah dengan cermat adik kui Bukankah hanya ada lima orang yang menjaga mulut lembah tersebut Coa Wiwi pasang telinga dan mendengarkannya dengan seksama Kemudian sahutnya Yee aa, aku rasa cuma lima orang Kecuali ada di antara mereka yang memiliki tenaga dalam lebih tinggi dariku Kehadiran mereka tak mungkin dapat mengelahwi sepasang telingaku Oleh karena semakin tinggi tenaga dalam yang dimiliki seseorang jalan pernapasan makin panjang Dan dengusan napasnya makin lilih Maka bagi seseorang yang memiliki tenaga dalam sempurna Dari pernapasan musuhnya sudah bisa menduga tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki lawan Hal ini boleh dibilang merupakan suatu keuntungan yang istimewa Setelah berhasil kau taklukan ke lima orang itu Kata Hoa In Leong selanjutnya Orang Si Hoa itu Belum habis perkataan itu diucapkan Pandangan matanya terasa jadi kabur Terasa ada hembusan bau harum melintas di depan matanya Dan tahu-tahu Coa Wiwi sudah lenyap dari pandangan mata Menyusul lenyapnya bayangan gadis itu Beberapa dengusan tertahan menggema dari arah mulut lembah Tahulah pemuda itu bahwa musuh berhasil ditaklukan Wow, sungguh cepat gerakan tubuhnya ia mendesis dalam hati Dengan suatu gerakan yang tak kalah cepatnya dia ikut menerobos masuk ke arah mulut lembah Dalam waktu yang amar singkat Segenap laki-laki berbaju ungu yang ada di sekitar mulut lembah sudah roboh terkapar dalam keadaan tak sadar Ada yang masih tersangkut di atas dahan pohon Ada juga yang terkapar di tanah Sementara Coa Wiwi sendiri berdiri di bawah sebuah pohon kurang lebih Tiga kaki jauhnya sambil menggapai ke arahnya dengan gerakan cepat Ia menyusul ke situ Tampaknya Tan Beng Tak juga ikut terkapar di tanah SSTT Coba kau geladahi isi sakunya Bisek Coa Wiwi serius Aku agak kurang leluasa untuk melaksanakannya sendiri Hoa In Liong mengangguk Ia geladah seluruh isi saku orang sitan itu dengan teliti Kecuali menemukan sebuah botol porselan yang tingginya 2 inci di dalam sepatunya Pemuda itu menemukan juga selembar lencana tembaga serta beberapa keping uang perak Ia serahkan botol porselan itu kepada Coa Wiwi Seraya ujarnya Mungkin botol porselan inilah yang dimaksudkan Coba lihatlah apakah benar milik empek Ye U Coa Wiwi menyambut botol porselan itu dan diperiksanya sekejap Kemudian dia pun mengangguk Ye A A Benar Pada dasar botol terdapat tanda milik empek Ye U sahutnya botol itu pun dimasukkan ke dalam saku Tiba-tiba ia lihat Hoa In Liong sedang berusaha membuka mulut Tan Beng Tat yang terkatuk dan kedua jari tangannya mengorek Selasela gigi orang itu seperti lagi mencari sesuatu Perbuatan tersebut menimbulkan rasa heran dalam hatinya Eh 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 Apa yang sedang kau cari? Konon sementara organisasi tersembunyi telah menyiapkan obat-obatan beracun Apto kipso berisi bisa keji di antara sela-sela gigi sela anggotnya Menurut berita tersebut Jika mereka sampai tertawan musuh maka kapsul berisi racun itu akan digigitnya Dengan segera untuk membereskan nyawa sendiri Mereka seringkali berbuat demikian demi untuk menghindari rahasia perkumpulan yang diketahui orang Serta menghindari siksaan perkumpulan yang keji Aku pikir Yan Bengka sebagai suatu perkumpulan rahasia tentu menyiapkan pula permainan semacam ini Bagi para anggotanya rupanya Chaua Wiwi merasa tertarik sekali dengan cerita tersebut Ia berseru tertahan Oh 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 oh, jadi rupanya begitu Lain kali bila aku berhasil menawan seorang musuh Pasti akan ku gelegah dulu sela-sela giginya Daripada mereka takut disiksa dan mengambil keputusan untuk bunuh diri Hoa In Leong Tertawa renyah Pikirnya, sekarang saja, kalau bicara sok gede Padahal kalau siksaan benar-benar sudah dilakukan Untuk menutupi metu sendiri pun tak sempat Ternyata penggeledahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa Dengan kecewa pemuda itu bangkit berdiri Rupanya pihak Yan Bengkau hanya dapat mengendalikan anggota-anggota perkumpulan belaka Ia berkata Setelah celingukan sebentar ke sana kamari Kembali ujarnya Para penjaga yang berhasil dirobohkan harus disembunyikan baik-baik Kalau tidak usaha penyusupan kami ke dalam lembah akan segera diketahui oleh mereka Tidak menunggu jawaban dari Coa Wiwi lagi Dengan suatu gerakan cepat ia menyeret beberapa orang laki-laki berbaju ungu itu ke dalam semak dan menyembunyikannya di sana Sejak awal sampai akhir Coa Wiwi tak pernah berpisah sejengkal pun dengan anak muda itu Sebagai gadis remaja yang baru mekar Ia tidak begitu memahami tentang hubungan antara muda dan mudi Dalam perasaannya bila Coa In Leong tidak berada di sisinya Ia seakan-akan merasa seperti kehilangan sesuatu Karena itu, ketika dilihatnya pemuda itu menyembunyikan tawanan-tawanannya Sambil mengedipkan matanya dia pun bertanya Bila kita berbuat demikian, apakah usaha penyusupan kita ini tidak mudah ditemukan Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali Oh, tidak semudah apa yang kau duga jawabnya Ketika dilihatnya Coa Wiwi masih kebingungan Ia menjelaskan lebih jauh Pihak Han Beng kau pasti mempunyai petugas peronda yang akan memeriksa semua pos penjagaan setiap jangka waktu tersebut Untuk sementara waktu perbuatan kita ini memang bisa mendatangkan hasil Tapi lama-kelamaan toh makal ketahuan juga Ya, dalam keadaan demikian kita hanya bisa menulur waktu saja Bisa diulur setian lama kita tunda setian lama Paling-paling juga peristiwa ini diakhiri dengan suatu pertarungan masal yang sengit Coa Wiwi masih menguatirkan racun ular keji yang masih mengeram dalam tubuhnya Cepat ia berseru, seandainya terjadi pertarungan masal Kau tak boleh turun tangan sendiri Semua urusan serahkan saja kepadaku Mengerti Hoa In Leong tersenyum Tau sih sudah tahu Tapi kalau aku tak perlu turun tangan sendiri Itu bukan pertarungan masal lagi Namanya ketika dilihatnya gadis itu kembali akan berdebat Cepat-cepat ia menyambung kembali Kita sudah membuang waktu terlalu lama di sini Ayo cepat berangkat hutan dalam lembah itu lebat sekali Ditambah udara gelap tak berbintang ataupun rembulan Ini menyebabkan suasana betul-betul tercekam dalam kegelapan yang luar biasa Hoa In Leong mengerti bahwa sepanjang perjalanan mereka memasuki lembah tersebut Tentu akan melewati banyak pos-pos penjagaan yang ketat Karena itu dengan suatu tindakan yang amat berhati-hati Kedua orang itu melanjutkan penyusupannya ke dalam lembah Selain daripada itu, anak muda tersebut juga tahu bahwa usaha penyusupan mereka segera akan ketahuan musuh Karenanya dia hendak manfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari tujuannya dengan sebaik-baiknya Sebab begitu jejak mereka diketahui, otomatis suatu pertarungan tak akan bisa dihindari lagi Terima kasih telah menonton!